yo guys balik lagi sama goodwill ya di depan gue ini udah ada Nissan GTR R35 Ben Sopra tahun 2009 ini yang tipe GDM Tuners ya ini salah satu dari Melk Jada Toys masih di skala 24 dan ini kardusnya seri yang GDM Tuners sebelumnya gue udah pernah review juga GDM Tuners tapi ini kebetulan yang Nissan GTR R35 Ben Sopra Oke kita lihat dulu di sekitar kardus-kardusnya ini nah ini masih kayak dulu ya ini ada beberapa jenis dari GDM Supra sorry GDM Tuners dan kebetulan gue dapat yang seri ini dan kan nah tapi bukan warna hitam tapi warnanya biru Oke tanpa basa-basi kita langsung unboxing aja let's go Oke guys ini di sisi samping kardusnya ini masih ada segelan ya sama tip samping sini juga ada tapi di bawah ini enggak ada di kita coba buka dulu pas dari silenya udah bilang gue nggak punya kakak jadi tadi gue pakai ini aja biar gampang fungsinya sama aja sih hanya untuk membuka doang Oke kita keluarin up pada susah nah Oh keras 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 iya nah oke kartusnya kita singkirin dulu nah ini nih penampakannya Nissan GTR R35 Ben Sopra tapi di bawahnya ini masih ada buka baut lagi ya kita buka dulu bautnya nanti kita review barang-barang mobilnya Oke nah ini udah berhasil gua cobotin dari kartusnya ya di baut bawahnya juga udah cobotin ini ternyata masih ada segel segelan nih segel dari plastik buat apa namanya dikapesin sama pintu jadi ini kita copot dulu pada-rada susah Oh gampang ternyata dicabut dulu Aduh lengket ini nah kemudian satu lagi Oke sip Wah masih ada ternyata di ah plastik seginin buat ganjel ya guni ganjel di setiap mesin oke nah ini dia penampakannya ya ini guys ini bentuk mobilnya seperti ini ya Nissan GTR Ben Sopra tapi keren ya ini yang tipe GDM tuners alias yang bukan yang rare juga sih masih banyak yang jual dan juga ini tipe yang bisa dibilang ini standar kenapa gue suka dan gue pilih ini karena ini ada motif analysis ini keren nih jadi kayak mirip-mirip seri yang import laser atau option D tapi kalau GTR R35 itu enggak ada ya untuk import laser atau option D enggak ada karena itu produk-produk yang lama Oke sekarang kita ngintip dulu ya ini bedanya dengan R35 yang biasa ini kalau Ben Sopra ini kayak kayak di begini nih modelnya nih yang bisa lihat kan tuh kalau ada samping jadi sedikit agak nonggong jadi kayak apa ya bisa dibilang dicoak sedikit tapi memang ini dari pabrikan begitu juga ada yang di belakangnya ya sama dan ini velgnya keren ya alang lima band-band karet suka banget sama warna biru paduan warna biru sama motif ini gue suka banget di sini ada endless lagi dan di sini ada spionnya juga warna biru ya kita lihat bagian depan nah di kap mesin ini ada sponsor lagi endless di kacanya kepaduan warna kuning sama warna biru ya tulisan endlessnya nah lihat kan oke depannya ini galak banget ya Wow kalau kalian pecinta R35 kalian pasti tahu ini Ben Sopra kayak gimana keren ya dan samping sisi sampingnya juga sama persis yang sebelah kiri sebelah sebelah kanan sponsornya endless di sini ada Reset Bright XED Nissan kemudian ada apa nih Apex ya sponsor dari balap ya dan ini bagian belakang sebenarnya gue kurang suka sih sama tipe-tipe begini nih yang yang apa ya bisa dibilang ini spoiler belakang atau sayap nongol begini gue kurang suka tapi memang katanya sih ini model-model terbaru di dunia balap begitu katanya nah ini untuk spoiler juga dia sorry bukan spoiler ini mafler atau knalfot ya bahasa Indonesia nya ini dia di posisinya di tengah lubang yang dua kemudian ini ada lampu pada rada penerangan rada kurang sorry lampu belakangnya kita lihat agak jauhan dikit ini mirip ya tipe-tipenya R35 ya keren juga tapi ini untuk spoilernya dia bahan-bahan plastik kalau ini bahan metal dan kita lihat dalamnya untuk dalamnya dia biasa aja polos ya nggak ada apa-apaan nah kelihatan kan nah tuh polos-polos aja dia joknya juga polos warna hitam biasa bagian sini juga sama polos door trimnya sama polos hitam tapi kalau dilihat dari belakang sini ini kayak ada rollbar ya tapi warnanya warna basic nah masih ketahuan banget plastiknya warna hitam untuk kalian yang suka modif bisa dimodif ini pedi bisa disemprot warna krum jadi mirip-mirip asli mobil balap lah ya dan ini bagian belakang kayaknya nggak bisa dibuka deh oh bisa tapi sedikit nih karena kekunci bukan bukan kunci ketutup sama spoiler ini nih jadi bukanya sedikit banget ya tuh ya begitulah namanya juga die case tuh nontoknya segini nih nah ini nggak bisa ngelihat dalamnya kayak gimana dan yang gue suka lagi dari GTR R35 Ben Sopra ini adalah kap mesinnya ini kebukanya begini nih tuh biasanya pada umumnya kan dari depan naik ke atas ini kalau ini dari bagian dalam naik ke atas jadi posisi begini nih tuh lampunya jadi tetep masih pada nempel nah untuk bagian mesin standar ya ini krum hitam ya nggak ada warnanya lah bisa dibilang tapi lumayan untuk skala 24 ini lumayan banget dan ini gue suka banget sama R35 R35 Ben Sopra kebetulan yang tipe jdm tuners ini kalau nggak salah ya ada tiga warna aja biru hitam sama putih dan gue pilih yang biru ini kalau putih kurang kurang sporty tapi kalau hitam hitamnya terlalu doff gua kurang suka warna-warna doff ya oke guys untuk kalian yang masih bingung Ben Sopra bedanya apa sama misal GTR R35 ya bedanya tadi hanya di ini ya bentuk ini bagian samping sini sama belakang ini ya kayak rada-rada model cowok gitu ya jadi posisi bannya tuh kelihatan parok di belakang juga dan yang kedua ini spoilernya spoilernya tipe yang begini kalau yang R35 biasa itu ada yang pakai spoiler yang nempel atau yang ada juga yang nggak ada dan itu kalian yang penasaran emang ada yang mobil aslinya apa cuman hanya imajinasi mobil-mobilan nggak mobil Ben Sopra ini R35 Ben Sopra ini ada mobil aslinya kalau kalian nggak percaya nih gua kasih lihat beberapa foto contoh ya mobil R35 Ben Sopra yang 1 banding 1 atau aslinya nah gimana kalian udah lihat kan tadi beberapa foto itu gua ambil dari ya ini ya dari internet sebagai contoh foto saja untuk menunjukkan kalau mobil aslinya itu ada jadi enggak hanya bisa dibilang mobil-mobil rekayasa lah enggak oke guys gimana keren kan keren ya dan untuk masalah harga ini murah loh ini jadatoys termurah yang pernah gua beli ini harganya nggak nyampe 200 ribu harganya cuma 199 800 perak gua cantumin ya 199 800 perak itu ada di salah satu marketplace yang ada di Indonesia ya kayak gimana kalian pecinta day case kayaknya wajib punya nih jadatoys Nissan GTR 2009 Ben Sopra ya oke nah sekarang juga gua pengen ngumumin kalau kalian yang belum follow Instagramnya The Wheels bisa di follow di The titik wheels7 itu di Instagram follow aja atau nanti gua kasih linknya di deskripsi sekalian di layar sini ya gue cantumin ya dan juga nanti bisa ikut grup dari jadatoys Indonesia jadatoys photography masih banyak lah ya di situ perlu khusus untuk jadatoys photography itu khusus foto-foto aja ya forum foto-foto jadi kalian yang belajar foto day case khususnya merek jadah itu boleh di posting tapi kalau untuk kayak forum sorry bukan forum itu grup jadatoys Indonesia atau jadatoys Indonesia itu nggak hanya sekedar posting foto kalian bisa nanya kalian bisa juga juga jualan oke dan semua linknya nanti gua kasih di deskripsi di kalian membaca deskripsi di video gue yang ini ya oke ya gimana kalian udah minat untuk beli silahkan beli mumpung lagi promo dan ini kayaknya promonya di masih panjang ya selepas lebaran ini kayaknya masih sampai akhir tahun tapi memang persediaannya terbatas jadi ya cepet-cepetan bergantung selera kalau selera gua gua suka beli yang kayak gini kalau kalian ya silahkan mau cari yang model lain banyaklah pokoknya jadatoys itu lumayan banyak ya oke guys ya oke guys untuk kalian yang belum subscribe channelnya TheWheels silahkan di subscribe sekarang juga di like juga apabila kalian ada pertanyaan silahkan di comment aja atau request apapun bukan apapun ya khususnya day case TheWheels silahkan aja nanti bisa gua tanggepin secepatnya dan juga follow di Instagram gua the.wheels7 nah pokoknya nanti semuanya gua kasih linknya disini oke untuk kalian yang suka video gua ini silahkan di like dan juga di share apabila nggak suka di dislike aja oke sampai ketemu di videonya TheWheels berikutnya and bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax